Fakta baru kasus siswa SMP Negeri 1 Ciambar Sukabumi tewas saat MPLS kegiatan hiking tak berizin. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sukabumi, Jujun Juwaini menyebut kegiatan hiking atau lintas alam yang dilakukan SMP Negeri 1 Ciambar tak berizin. Kegiatan tersebut menewaskan seorang siswa baru berinisial MA asal Kampung Selawi, Desa Cibunarjaya, Kecamatan Ciambar, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat. Menurutnya, peristiwa tenggelamnya MA sampai meninggal dunia saat mandi di sungai Cilelei dalam kegiatan hiking di luar masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS. Peristiwa itu terjadi pada Sabtu 22 Juli 2023 lalu. Ia berpendapat MPLS hanya dilakukan sampai hari Jumat sesuai kalender pendidikan. Sebenarnya, ia betul tak ada izin, tetapi sekolah itu melakukan kegiatan rutin mereka. Karena kan tidak semua kegiatan mungkin dianggap harus meminta izin, tetapi mereka karena sudah melaksanakan hal itu bertahun-tahun, sehingga mereka melakukan dan terjadi peristiwa seperti ini. Kata Jujun Jujun menjelaskan, untuk sanksi terhadap pihak sekolah atau kepala sekolah, dinas pendidikan masih menunggu hasil pemeriksaan pihak kepolisian. Itu betul, tetapi kami akan melakukan komunikasi dengan teman-teman yang ada di sekolah, sekali lagi berkaitan dengan materi pemeriksaan, sebab sampai saat ini belum bisa mengomentari. Sekali lagi, mohon maaf karena belum menerima materi dari pihak kepolisian dan juga belum menerima laporan dari pihak terperiksa. Dalam hal ini, kepala sekolah dan guru jelasnya. Sementara itu, kepala dinas pendidikan Sukabumi Jujun Junaidi pun membantah bahwa MA meninggal dunia saat MPLS. Junaidi mengatakan korban meninggal karena tenggelang setelah berpisah saat pulang hiking. Yang pertama, bahwa betul ada siswa meninggal dunia di SMP Negeri 1 Ciambar pada saat kegiatan hiking dan botrem. Jadi bukan di MPLS, kata Jujun. Jadi kronologinya, kejadiannya MPLS berakhir di hari Jumat. Terus hari Sabtu, berdasarkan kebiasaan di sekolah tersebut, ada kegiatan hiking dan makan bersama. Jelasnya, Jujun menambahkan korban diketahui hilang saat ada orang tua yang melaporkan bahwa anaknya belum pulang. Menurut Jujun, korban diduga berpisah dengan rombongan saat melakukan hiking.